Nah, sekarang kita ke arah sini. Jadi, Perpustakaan Suman HS dirismikan pada tanggal 24 Juni 2008 oleh Gubernur Riau saat itu, Bapak Rusli Zainal. Perpustakaan ini dibangun atas dasar gerakan pendidikan Riau membaca. Nama dari perpustakaan ini yaitu Perpustakaan Suman HS, yang diambil dari seorang tokoh sastrawan Melayu Riau asal Tapanuli Selatan. Perpustakaan ini menjadi rujukan khususnya sebagai Center of Excellence Literature Budaya Lokal, yaitu budaya Melayu dan budaya lokal lainnya, dan di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Visi Terwujudnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang profesional dalam pengelolaan perpustakaan, arsip, dan dokumentasi sebagai sumber pengetahuan dan informasi untuk mencapai sumber daya manusia Riau yang berkualitas menunjang Visi Riau 2020. Untuk misinya, yang pertama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, dinas perpustakaan, dan kearsipan. Yang kedua, peningkatan pelayanan perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi kepada masyarakat. Yang ketiga, peningkatan minat dan budaya baca masyarakat, serta pentingnya nilai guna arsip. Yang keempat, peningkatan kualitas prasarana dan sarana dalam rangka pemantapan pengelolaan perpustakaan, arsip, dan dokumentasi. Dan yang kelima, peningkatan upaya dokumentasi pada usaha pembangunan Provinsi Riau. Wah, jadi begini ya sejarah dari perpustakaan ini. Tapi pak, gedung ini kan bentuknya berbeda dari bentuk gedung yang lain. Itu kenapa ya pak? Jadi, secara konsep, gedung perpustakaan Suman HS ini merupakan simbol atau metafora dari bentuk Rehal Al-Quran, dan diimplementasikan menjadi bentuk atap pada bangunan ini. Konsep atap ini digunakan untuk menyatukan tiga elemen gedung bangunan lama menjadi satu kesatuan, dan saling terhubung satu sama lain, yaitu bangunan A yang ada di ujung kiri, bangunan B yang ada di tengah, dan bangunan C yang ada di ujung kanan. Bentuk kolom atau tiang yang bercabang pada ujung atas bangunan sebagai simbol atau metafora bentuk atap Selembayung, yang merupakan ornamen atau elemen utama bangunan arsitektur Melayu. Selembayung mempunyai bentuk seperti dua tangan menengadah yang melambangkan eratnya hubungan antara makhluk hidup dengan sang pencipta. Sedangkan tiang-tiang utama yang secara struktural berfungsi sebagai penopang atap, mengambil konsep arsitektur dari rumah adat Melayu. Dan jika kita perhatikan dengan seksama, di sekeliling gedung perpustakaan ini dipasang berbagai relief yang menggambarkan tanah Melayu Rio kita ini.